Hujan deras diiringi angin kencang tumbangkan pohon besar di kota Belitar. Angin kencang disertai hujan deras melanda di wilayah Kabupaten Belitar yang mengakibatkan sejumlah fasilitas publik rusak porak-poranda. Jumat 7 Februari 2020 pukul 14.00 waktu lucah barat Polres Belitar Kota dengan dibantu personil TNI melaksanakan kegiatan penanganan bencana hujan angin yang mengakibatkan pohon tumbang di wilayah hukum Polres Belitar Kota. Dari pantauan dan hasil investigasi di lapangan, kegiatan ini merupakan wujud kesiap siagaan sinergitas dan kerjasama TNI Polri serta instansi terkait dengan penanganan bencana alam berupa hujan deras yang diiringi angin kencang mengakibatkan pohon tumbang di beberapa ruas jalan di kota Belitar. Baik untuk kegiatan bencana pohon tumbang yang ada di PKP Jalan Sumatera, sudah disangannya, berikut juga anggota Polres Belitar Kota juga ikut membantu untuk membersihkan pohon yang tumbang. Untuk anggota Polres dilibatkan sekitar 15-20 karena kita sudah menyiapkan tim untuk siaga bencana manakala terjadi bencana pohon tumbang dan lain sebagainya. Ada beberapa titik yang kami dapat informasi, ada di Jalan Kejuanda, kemudian ada beberapa titik lainnya yang langsung ditangani oleh masing-masing Kapolsek. Untuk dibawa kepada masyarakat, untuk berhati-hati, manakala terjadi hujan angin, apabila ada pohon yang dianggap membahayakan atau rawan terjadinya tumbang, untuk segera melapor ke pihak yang berwenang untuk dilakukan pembabatan atau perampingan sehingga tidak membahayakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!